Sebuah kapal tanker Keongsan, Korea Selatan terbalik dan tenggelam di perairan Shimonoseki, Jepang pada Rabu 20 Maret 2024. Berdasarkan informasi KJRI Osaka, ada 11 awak yang terdiri dari 8 warga negara Indonesia, 2 warga negara Korsel, dan 1 warga negara Cina di kapal tersebut. Perkembangan terbaru sejauh ini, sudah ada 9 awak yang ditemukan, di mana 8 di antaranya meninggal dunia. 9 awak tersebut belum diketahui identitasnya, kemudian 2 awak lainnya masih belum ditemukan. KJRI Osaka pun sudah berkoordinasi dengan penjaga pantai Jepang wilayah Kyosu terkait insiden tersebut. Disebutkan pencarian awak kapal yang hilang masih terus dilakukan. Pihak KJRI juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jepang untuk proses pencarian dan identifikasi korban. Di sisi lain, Kemenlu tengah berupaya menghubungi keluarga korban yang ada di Indonesia untuk menginformasikan musibah ini. Kemenlu berkomitmen untuk memastikan hak-hak para WNI terlindungi. Sebelumnya, penjaga pantai Jepang mengatakan kapal tanker dalam keadaan miring saat berlindung di dekat Pulau Mutsuri, Jepang. Penjaga pantai menduga insiden ini terjadi akibat cuaca burung. Penjaga pantai Jepang. Penjaga pantai Jepang. Penjaga pantai Jepang. Penjaga pantai Jepang.